Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Cek Buer pada kesempatan kali ini saya akan membuat camilan olahan dari jagung manis kuenya berasa kuri dan aromanya juga harum, gampang cara membuatnya dan juga murah bahannya nah baik kalian yang ingin tahu resep dan cara membuatnya silahkan simak video sampai selesai ya siapkan setengah butir kelapa agak mudah kemudian hilangkan kulit coklat atau kulit arinya saya bersihkan dengan menggunakan parutan keju sekarang kelapa siap dicuci dan kemudian diparut kelapa sudah selesai diparut sisir 3 tongkol jagung manis untuk menyisirnya kita sisir tipis-tipis saja karena nanti separuh dari jagung manis kita haluskan tetapi yang separuh lagi tidak kita haluskan nah supaya yang tidak kita haluskan tidak terlalu besar butirannya kita sisir tipis-tipis saja jadi setiap jagung kita sisir 3 lapis semuanya sehingga menghasilkan irisan atau pipihan dengan jagung yang tipis-tipis dan lembut selanjutnya separuh bagian jagung yang sudah disisir akan kita haluskan untuk memudahkan memblender atau menghaluskan jagung yang sudah disisir ini kita bisa menambahkan 50 ml santan atau air biasa selain di blender jagung yang sudah disisir ini bisa dihaluskan dengan cara diulek nah silahkan pilih cara yang kalian anggap lebih mudah dan inilah hasilnya setelah jagung dihaluskan siapkan wadah dan masukkan kelapa parut tambahkan 3 sendok makan munjung maizena 1 sendok munjung adalah kira-kira seperti ini 1 2 3 2 sendok munjung tepung beras 1 2 3 3 sendok makan gula pasir bisa ditambah jika dirasa masih kurang manis 7 sendok garam 1 saset vanili bubuk aduk semua bahan sampai agak tercampur masukkan jagung manis yang sudah dihaluskan aduk lagi sampai agak tercampur masukkan jagung sisir yang tidak dihaluskan aduk sampai semua bahan tercampur rata aduk sampai semua bahan tercampur rata jangan lupa cek rasa karena saya rasa kurang manis saya tambahkan 1 sendok makan gula pasir aduk lagi sampai gula benar-benar tercampur rata kita siapkan kulit jagung yang sudah dicuci bersih dan dikeringkan ambil 1 lembar kulit jagung dan tuang 1,5 sendok adonan atau banyaknya adonan yang digunakan disesuaikan dengan selera kalian masing-masing kemudian bungkus adonan dengan cara melipat kedua ujung kulit jagung kalian juga bisa membungkusnya dengan cara lain yang kalian sukai lakukan hal yang sama sampai semua adonan habis terbungkus nah sekarang semua adonan sudah terbungkus dan siap untuk dikukus masukkan lepet jagung ke dandang yang sudah dipanaskan sampai mendidih airnya kita akan mengukus lepet jagung kurang lebih 25 sampai 30 menit setelah kurang lebih 25 atau 30 menit lepet jagung sudah matang dan inilah hasilnya lepet jagung yang beraroma wangi sedap aroma jagung dan kelapa juga vanili yang dibungkus dengan kulitnya kemudian dikukus menghasilkan aroma yang luar biasa sedap dan bisa kalian lihat disini lepet jagung hasilnya kesat tidak belenyek atau tidak berair hal inilah yang menyebabkan lepet jagung ini akan lebih awet tidak cepat basi meskipun kesat tetapi tetap memiliki tekstur yang lembut dan halus hmm rasanya betul-betul gurih dan aromanya yang harum semakin menambah nikmat lepet jagung ini rasa manis asinnya juga pas pokoknya enak ini recommended banget untuk dicoba terima kasih sudah menyaksikan tayangan video saya semoga bermanfaat terima kasih juga saya ucapkan kepada kalian yang sudah mendukung CQR channel dengan memberikan subscribe, like, dan komen sampai berjumpa lagi dengan video-video saya berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati